MC anime terlucu mungkin banyak pada seri-seri yang dikhususkan membahas komedi. Jika ada cerita isekai pun, sisi komedi karakter utama hanya sebagai pencair pada beberapa momen saja. Kebanyakan MC anime dibuat dengan latar belakang yang buruk, entah bodoh atau egois secara sikap. Kemudian seiring berjalannya cerita, dia menjadi dewasa dan overpower. Tapi adakah MC anime terlucu yang basis ceritanya adalah palawan di genre action dan fantasi? Jawabannya adalah Gintoki Sakata dari anime Gintama. Gintoki Sakata adalah MC. MC anime terlucu karena beberapa alasan. Dari penampakan pertama kali, kalian tak akan menyadari betapa kocaknya karakter ini. Apalagi dia adalah samurai andal yang punya kekuatan luar biasa untuk membantai musuhnya. Tak hanya hebat menggunakan pedang, kemampuan bertarung tangan kosong, dan kecepatan juga luar biasa. Selain itu, Gintoki dikenal pintar di medan pertempuran, tapi dibalik itu ada karakter tak biasa yang membuatnya menjadi MC anime terlucu. Terima kasih telah menonton! Gintoki adalah raja sarkas. Dia selalu bisa membuat situasi menjadi menyenangkan seberbahaya apapun. Dia tak takut untuk menceritakan kehidupannya yang aneh dan kejujurannya ini menjadi sangat menarik. Gintoki kerap menjadikan dirinya sendiri bahan candaan. Hal ini selalu bisa memecahkan suasana. Dia tak ragu mengakui kelemahannya dan menggunakan itu untuk membuat rekan-rekannya bersemangat di situasi sulit. Kadang komedi yang dikeluarkan Gintoki tak jelas dan terkesan aneh. Kadang ada saja kelakuan yang dilakukan agar rekan-rekannya tertawa. Bahkan dengan aksi ekstrim sekalipun, bahkan dia suka membuat candaan nyata tentang anime itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!